Halo teman-teman sobat hantar, kembali lagi bersama saya di channelnya Panyasona Oficial ya Hari ini saya tidak akan mengulas sebuah senapan angin Tetapi melanjutkan membahas soal mimi samyang yang sering macet pada unit senapan angin PCP Ini melanjutkan yang sisi kemarin Yang di beberapa video sebelumnya itu saya membahas soal mimi samyang dan mimi super doom Saya bandingkan ketika ada komplain dari teman-teman sobat hantar Yang kemarin menggunakan mimi samyang kok sering macet ya Kemarin sudah saya buatkan videonya dan ada feedback Ada komentar yang masuk yang diapresiasi oleh teman-teman sobat hantar Sekaligus saya ingin menunjukkan bahwa beberapa pengalaman pribadi saya dengan beberapa teman-teman itu berbeda Yang akan saya bahas disini nanti adalah dari sudut pandang pribadi saya soal mimi samyang lancip Kenapa kok bisa sering macet pada unit senapan angin PCP Pastinya akan saya jawab di video hari ini Simak video sampai habis dan jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Panyasunan official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya Kalau berbicara soal mimi samyang lancip ya Ini mimi yang dirasa cukup berat dibandingkan dengan mimi pada umumnya Entah itu perbandingan dengan mimi sama-sama impornya atau dengan mimi lokal Nah kemarin saya buat video soal pembahasan mimi samyang Kenapa kok sering macet ada komentar masuk dari salah satu Sobat Hunter yang sangat luar biasa Hari ini kita akan saya angkat ya Yang ingin saya share ke teman-teman Sobat Hunter Nah sebelum saya masuk ke detail atau inti videonya Di awal saya ingin menyampaikan bahwa ini statement saya ya Atau menurut pengalaman pribadi saya Nanti dirasa kalau teman-teman ada yang kurang pas menurut saya pribadi ya Kalau menurut teman-teman apa yang saya sampaikan kurang pas, kurang setuju Atau pengen nambahi silahkan tulis di kolom komentar Kan disini saya sifatnya hanya sharing-sharing saja ya Soal senapan angin dan terutama mimi samyang lancip Oke Beberapa waktu yang lalu ada salah satu komentar dari Bapak Putra Ini saya tunjukkan videonya ya Nah ini Bapak Putra kemarin mengkomentari Yang video lagi-lagi senapan angin PCI ucap di komplain karena mimi samyang macet Ini komentar beliau Kalau menurut saya bukan dari tekanan angin tertentu Bukan semata-mata karena beratnya Lebih kepada diameter mimi samyang yang lebih besar Dari mimis kebanyakan diameter mimi samyang bisa sampai 4,5 mm Itu artinya titik GC antara mimis dan laras sangat berat Apalagi ID laras yang dipakai kecil misalnya 4,3-44 mm Saya juga pengguna bocap tapi di 900 PSI tetap keluar Malahan dengan samyang asas settingan dan pemilihan laras tidak asal Terus ID laras harus agak longgar Nah sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Putra Sudah berkomentar Sudah memberikan pengalaman menurut pengalaman pribadinya Bapak Putra ya Semoga saya selalu Pak dan saya sangat mengapresiasi bahwa komentar ini luar biasa terbaik ya Ini kalau sudut pandang dari Bapak Putra Nah sekali lagi terima kasih banyak Bapak Putra sudah berbagi ilmu Sudah berbagi pengalaman Siapa tahu teman-teman yang nonton video saya hari ini Nanti dapat pencerahan Terutama penggunaan mimis samyang lancip ketika diaplikasikan pada unit PCP apapun itu Pedato taktikal ataupun yang lain Nah oke saya ingin menambah ya sebenarnya mimis samyang ini tidak macet kalau penggunanya tepat Biasanya yang pemula itu penggunaan mimis ini kurang tepat karena tidak sesuai pada ukuran atau takranya Maksudnya seperti ini Ini saya bahas dulu ya saya baca dulu Ini yang saya ketahui menurut produknya di Pansional Oficial ya Bisa teman-teman baca dulu untuk komentarnya Untuk ukuran mimis keseluruhan terhitung dari rok mimis ya Mimis samyang lancip dan superdump ini rata-rata berukuran 4,6 sampai 4,7 mm Jadi seperti ini Mimis ini ya samyang dan mimis superdump ini rata-rata Kalau teman-teman buka ya Sama teman-teman lihat untuk perbutirnya Itu dia kan pasti ada kepala ada cincin ringnya kalau pakai ring terus yang belakang itu pakai roknya Nah roknya itu mekar Rok bagian belakang itu mekar Kalau diukur menggunakan jangka sorong itu diameternya enggak 4,5 mm Tetapi lebih dari 4,5 mm Ada yang 4,6 ada yang 4,7 mm Itu biasanya yang saya jumpa ya Ada juga yang di bawah 4,5 mm 4,3 ataupun 4,4 Itu ada Nah yang saya bicarakan disini Mimis samyang yang ada dipanyakan ofisial ya Dan perbandingan dengan mimis superdump Nah oke kita kembali lagi Nah ketika mimis yang 4,5 mm Itu kalau dilihat dari mata ini ya Langsung perbutirnya Kalau roknya mekar itu sekitar 4,6 Ya anggap saja 4,6 lah ya Nah ketika nanti dia masuk ke dalam laras Barulah ukuran roknya itu mengecil mengikuti rongga dalam laras Sehingga ukurannya dari semula yang di luar masih di kalengan ini ya 4,6 sampai 4,7 mm masuk ke dalam laras Jadilah 4,5 mm Nah kenapa kalau sama-sama masuknya ke dalam laras ini sama-sama ukuran 4,5 mm Kok mimis samyang ini bisa macet di tekanan angin tertentu? Jawabannya mudah Mimis samyang ini bobotnya 16 green kurang lebihnya Kalau dibandingkan dengan mimis superdump Itu bobotnya lebih dari hampir separohnya ya Mimis superdump ini 8,3 green Kalau yang ini 16 green Kalau dikalkulasi separohnya lah ya Lebih berat 2 kali lipat Mimis samyang lancip Nah ketika mimis samyang ini lebih berat Alhasil untuk kepadatan perbutin mimis itu lebih keras mimis samyang dibandingkan mimis superdump Sehingga ketika masuk ke dalam longga laras ya Mimisnya ini masuk ke dalam laras memang mengerucut jadi 4,5 mm Tetapi untuk daya dorongnya itu keras banget Dan untuk mengeluarkan mimis samyang itu dibutuhkan power yang lebih ekstra Dibandingkan menggunakan mimis superdump Karena teksturnya itu agak lembek Jadi tekstur mimis Bentuk mimis itu juga berpengaruh dari daya dorong nanti yang senapan angin masing-masing teman-teman ya Itu untuk mengeluarkan mimis itu harus disetting dulu Nah biasanya saya sebutkan di awal video yang tadi atau di beberapa video sebelumnya Mimis samyang ini rata-rata harus menggunakan mimis PCP Rata-rata ya Uklik itu bisa tapi kurang efektif Menggunakan PCP Dengan tekanan angin standarnya itu maksimalnya 2500 PSI Dan minimalnya 1000 PSI Nah 1000 PSI ke bawah Mimis samyang ini tidak bisa keluar Biasanya ya beberapa senapan angin tertentu Nah itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Putra Ini benar juga Tapi kalau menurut saya pribadi Ya Mimis samyang ini bisa dipakai di semua senapan angin selama kalibernya 4,5 mili Tetapi harus teman-teman waspadai Tekanan angin itu juga berpengaruh dari hasil akhir Kira-kira tembakannya seperti apa Soalnya kalau tekanan anginnya berkurang Powernya melemah Alhasil kalau dimasukkan mimis samyang biasanya macet Yang kedua akurasinya kurang bagus Itu yang saya jumpai Nah kembali ke topik lagi ya Tingkat kekerasan mimis per butir Samyang ya terutama Itu kalau semakin keras Semakin berat Itu untuk daya cengklamnya di dalam laras itu semakin kuat Sehingga ketika nanti dia bergesekan dengan ulir di dalam laras Itu memiliki tenaga yang ekstra untuk mengeluarkan mimis dari lubang laras itu Jadi kalau tekanan anginnya kurang terus settingan powernya kurang tepat Iya dorongannya lemah Alhasil mimisnya nggak mau keluar Itu yang biasanya terjadi Bisa keluar yang kedua tapi akurasinya kurang bagus Nah itu yang sering saya jumpai ketika menggunakan mimis samyang lanjir Oke paham ya Jadi lebih mudah intinya adalah Teman-teman kalau pernah membandingkan mimis satu sama dengan yang lain Itu ada beratnya beda-beda Semakin berat mimis Ya semakin berat mimis Itu semakin padat Material yang melekat pada unit mimis tersebut Jadi perbutir mimis itu ada beratnya masing-masing nih Kalau teman-teman timbang berapa grainnya Semakin banyak grainnya Itu semakin berat Dan semakin berat grain Itu semakin keras perbutirnya Nah kalau semakin keras Untuk mengeluarkan mimis di dalam laras Itu memerlukan dorongan angin yang lebih ekstra Itu yang saya jumpai di lapangan Nah silahkan bagi teman-teman Kalau apa yang saya sampaikan disini kurang tepat Bisa tulis di kolom komentar Kalau ada yang pengen nambahin silahkan Jadi jawabannya Bapak Putra ini betul Untuk mensiasati itu Kalau teman-teman enggak mau ribet Itu bisa diganti laras dengan yang Ngikutin ukuran mimis samyang Itu ada Maksudnya ulit di dalam larasnya itu Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu lembek Jadi hasil agak longgar ya Untuk menghasilkan tembakan Dan di tekanan angin berapa pun Tapi standarnya yang ada di Indonesia Terutama senapan angin-senapan angin Yang ada di Panasional Oficial Itu rata-rata memakai laras standar baja Dari pabrikan Yang ukurannya itu standar 4,5 mm Dengan ulit dalam larasnya Standar ada 9 ulit Ada yang menggunakan 12 ulit Itu yang saya ketahui Jadi teman-teman silahkan Nanti kalau pengen diskusi atau sharing Di Panasional Oficial siap membantu Atau mungkin teman-teman yang punya komunitas Bisa berbagi informasi sama komunitas yang lain Supaya nanti teman-teman yang mungkin pemula Bingung nih Mengatasi mimis kok samyang ini Sering macet atau Sering akurasinya kurang bagus Jawabannya sudah saya sampaikan di video ini Semoga bisa membantu dan bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk teman-teman sobat hunter Yang sudah menonton video saya hari ini Sekaligus terima kasih banyak Untuk Bapak Putra Sudah berkomentar luar biasa Sudah memberikan informasi Yang sangat bermanfaat Jangan selalu untuk Bapak Putra Yang sudah berkomentar di video hari ini Tetap terbaik dan luar biasa Saya juga mengapresiasi Bagi teman-teman sobat hunter Yang mau berkomentar Dan memberikan edukasi Menurut pengalaman pribadi masing-masing Soalnya untuk saat-saat ini ya Informasi soal senapan angin itu Jarang sekali dijumpai Ada tapi ada yang kurang lengkap Terus ada juga yang membahas detail Tapi untuk penontonnya kurang Karena memang video yang tidak ditemukan Nah di video nanti Di next episode akan saya perbanyak Soal edukasi seputar senapan angin Soalnya teman-teman nanti yang pemula Itu mudah menggunakan Yang pertama Yang kedua tidak bingung bagaimana cara pengoperasian Yang ketiga bisa mensiasati Kalau ada kendala dan sebagainya Terus yang keempat Teman-teman bisa lebih pede Menggunakan sebuah senapan angin Dan tidak khawatir ada kendala Yang dirasa itu cukup mengganggu Jadi itu ya Informasi yang saya sampaikan di video hari ini Semoga bisa membantu dan bermanfaat Bagi teman-teman yang suka dengan channelnya Pancasona Oficial Bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Channel Pancasona Oficial juga Dan teman-teman bisa meninggalkan komentar positif Di kolom komentar Oke itu saja Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton Sampai jumpa di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam Satu Laras dari Kediri, Jawa Timur Terima kasih telah menonton